Hai guys, welcome back to my channel Mau tau berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya Semuanya hanya di Rosa Bola Welcome back to my channel guys Dari Cikini ke Gondang Dia Dari Paolo Maldini ke Matteo Gabia Selamat berjumpa di Rosa Bola Channel berita yang paling terpercaya Nah di video ini aku akan kembali mengulas Hasil pertandingan terbaru klub kesayangan kita AC Milan Di pertandingan dini hari tadi AC Milan mampu meraih kemenangan dramatis 3-2 Atas tim papan bawah Udinese Dalam melanjutan pekan 21 Liga Italia Seri A 2023-2024 Bermain di kandang lawan Milan unggul lebih dulu ketika Ruben Loftus Cik mampu mencetak gol pada menit ke-31 Gelandang asal Inggris itu menjebol gawang Udinese Memanfaatkan asis Theo Hernandez Sayangnya beberapa menit setelah gol Loftus Cik Terjadi insiden rasisme kepada keeper Milan Mike Menyong Menyong memilih meninggalkan lapangan ketika ia mendapat nyanyian rasis dari pendukung Udinese Sebelum meninggalkan lapangan Menyong mengatakan kepada wasit Fabio Maresca bahwa ia mendapat can rasis dari super tertuan rumah Hiper asal Perancis itu lantas berjalan keluar lapangan Diikuti oleh para pemain Milan lainnya Akibat insiden itu pertandingan sempat tertunda selama 10 menit Di pinggir lapangan Menyong mendapat dukungan dari rekan-rekan setimnya Setelah situasi meredah dan para pemain Milan termasuk Menyong kembali ke lapangan Pertandingan dapat dilanjutkan Memang benar-benar kebangetan supporter dari Udinese Moga aja ya klubnya degradasi biar kapok mereka semua Sebelum jeda tepatnya pada menit ke-42 Udinese bisa mencetak gol balasan lewat aksi Lazar Samadric Skor 1-1 bertahan hingga turun minum Memasuki babak kedua Udinese mencoba bermain lebih agresif Hasilnya mereka bisa mencetak gol kedua melalui aksi pemain pengganti Florian Tauvin Pada menit ke-66 Tauvin berhasil memanfaatkan kesalahan Tio Hernandez Gol pemain asal Perancis ini membawa Udinese berbalik unggul 2-1 Pada sisa waktu babak kedua Milan tampil menyerang demi mengejar gol penyama kedudukan Upaya Il Rosneri membuahkan hasil pada menit ke-83 Luka Jovic yang masuk menggantikan Christian Pulisic Mampu menjebol gawang Udinese Jovic mencetak gol menyambar bola muntah Hasil sepakan Olivier Giroud yang menghantam Mister Gawang Drama lantas terjadi pada masa injury time Tepatnya pada menit ke-90 plus 3 AC Milan berhasil mencetak gol ketiga melalui aksi Noah Okafor Giroud kembali berperan dalam gol ini Asisnya sukses ditutaskan oleh Okafor Gol dramatis Noah Okafor itu pun memastikan kemenangan AC Milan 3-2 Atas tuan rumah Udinese Beberapa pemain Milan tampil bagus tadi malam Nama Matteo Gabia layak disebut sebagai man of the match Di sepanjang pertandingan Doi bermain sangat taktis Dan mampu melakukan beberapa intercepting Cara Doi bermain yang sangat efektif seakan mengingatkanku pada sosok Alessandro Nesta Moga aja Gabia bisa terus bermain konsisten Kemudian Opa Pioli juga sukses melakukan pergantian pemain Dengan memasukkan Luka Jovic dan Noah Okafor Kedua pemain ini pada akhirnya mampu menyumbangkan gol-gol penting Yang menyelamatkan muka AC Milan Well, I think that's all for today guys Semoga permainan gemilang AC Milan terus berlanjut Dan Milan semakin mampu bersaing dengan Inter dan Juventus Jika kalian punya info lain soal pertandingan ini Nanti komen ya di kolom komentar Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan Dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini Stay safe, happy and well everyone Bye Thank you banget udah ikutin video-video dari aku Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share Tentunya jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya Untuk update video terbaru dari Rosa Bola See you in the next video Bye 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 Cintaku menghilang Cintaku menghilang Wahai sampai wimah Wahai sampai wimah Di bayang-bayang Jalammu Oh 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 Menyadarkan raga ini Cinta hilang di tua